Wanita Iblis Jelit Sembilan Si Ulem tak mau mendesak tuan rumah. Berpaling kepada sekalian tetamu, ia berseru nyaring, meskipun sumuaiku menyimpan kutungan Cip Jiao Soh, tetapi sama sekali aku. Bukan anak buah benggak. Bahkan kami pun mimpunyai permusuhan juga kepada mereka. Jika tak percaya kalian boleh tanyakan pada Sulo Chiampu sendiri. Walaupun dia tak tahu sampai jelas, tetapi dia telah menyaksikan sendiri peristiwa itu. Berpuluh matah, tetamu segera diarahkan pada Subotun. Memang benar, Subotun menyahut dingin. Tiba-tiba padri jubah kelabu menyeletuk, menurut yang ku ketahui, selain merupakan tanda pengenal gerombolan benggak, tak ku dengar orang menggunakan jarum itu. Kutungan jarum itu, sumuaim mimpur oleh dari seorang lociampu. Dari mana beliau mendapatkan, aku pun tak tahu, tukas siulaim. Tetapi satu hal yang dapat ku terangkan pada kalian, tiba-tiba ia melirik ke arah meja dan serentak dengan terbeliaknya mata. Ia menjerit kaget, hai, jarum Cip Jiao Soh. Gemparlah sekalian orang. Cepat-cepat mereka mi mandang ke meja. Wahai, kejut mereka bukan kepalang. Di atas meja yang tadi kosong mi lompong saat itu tahu-tahu terdapat sebatang jarum Cip Jiao Soh. Jarum itu menindih sehelai kertas putih. Subotun mendengus dingin. Diambilnya kertas itu dan dibacanya. Sekalian Tetamuk pun segera mengerumuni. Undangan. Diminta saudara-saudara pada nanti hari Toan Gau, Poh Cun, datang ke lembah Toan Bengkoh di Gunung Benggak guna menghadiri permandian dosa pada Pesta Ciaohun, mi manggil roh. Barang siapa tidak datang, akan dibasmi seluruh keluarganya. Tertanda. Ketua Benggak. Subotun mi berikan surat itu kepada orang tua jenggot putih. Cobalah ngero heng periksa tulisannya. Apakah serupa dengan tulisan di lain surat undangan? Setelah mi meriksa, berkatalah jago tua itu, ah, aku sudah tak ingat lagi. Tetapi menurut bentuknya, surat undangan ini tak berbeda. Subotun mendengus dan berpaling ke arah si hitam Kimpo, apa pagi tadi sewaktu mi nyapu, kau melihat surat itu? Tidak. Baru siang tadi murid pun menyapu lagi, tetapi surat undangan itu belum ada sahut seng Kimpo. Subotun tak mau miah nanya lebih jauh. Jarum disimpan dalam bajunya. Setelah menerima undangan itu, apakah susicu akan menghampiri tiba-tiba si padri jubah kebuah berseru? Subotun tertawa dingin, walaupun aku tak suka mencampur ik urusan lain orang, tetapi ternyata mereka mencampur ik urusanku. Terpaksa kali ini ku langgar peraturan. Ingin ku lihat bagaimanakah orang yang menemakan dirinya sebagai ketua benggak itu? Ah, syukurlah kalau Su Heng Su diturun gunung. Dengan begitu jerih payah ku tak sia-sia, tiba-tiba si orang tua jenggot putih berseru lega. Ketua Sialin akan menuju ketenggak guna mi mimpin rapat besar para tokoh persilatan guna merundingkan langkah-langkah mi ngadapi ancaman itu. Rapat itu akan diadakan pada nanti bulan 3 tanggal 3. Jadi kurang sebulan lagi. Ku harap Su Heng dapat menghadiri. Padri jubah kelabu pun menembahi, rapat di gunung benggak itu menyangkut kepentingan mati hidupnya kaum persilatan. Dengan hadirnya para tokoh persilatan dari seluruh penjuru, kiranya kita dapat mengikat persahabatan yang luas. Subotun hanya menyahut dingin, sekali sudah ku terima untuk hadir, tentu takkan ingkar. Maaf, di pondok yang begini sepi, aku tak dapat menyediakan hidangan yang sepantasnya. Jika masih ada lain urusan, silahkan mi laksanakan tugas masing-masing. Mendengar ucapan tuan rumah yang bernada mengusir itu, berubahlah wajah sekalian tetamu. Si orang tua berjenggot putih yang pertama tamami langkah keluar. Menyusul kedua lelaki setengah tua dan gagah dan kemudian si padri jubah kelabu. Mereka berbondong-bondong tinggalkan pondok itu. Subotun dingin-dingin saja melihat tetamu-tetamunya pergi. Orang itu benar-benar tak punya perasaan sekali, bisik hiansong, ayo kita pun pergi. Belum siulayan menyahut, tiba-tiba Subotun sudah menyeletuk, hektometer, karena sudah datang, mana bisa gampang-gampang pergi. Menatap siulayan, manusia berhati dingin itu bertanya, apa yang hendak kau tanyakan padaku tadi, lekas bilang. Setelah itu akanku beri kalian hajaran yang setimpal. Siulayami lihat gelagat yang kurang baik. Rupanya pertempuran dengan tuan rumah tak dapat dihindari lagi. Dalam keadaan seperti itu Iyami mutuskan lebih baik berlaku gagah saja. Apakah di daerah Coyangping sini hanya didiami oleh Lociampua berdua dengan murid saja serunya dengan tersenyum? Subotun kerutkan kening, serunya gusar, jika bukan aku berdua dengan murid, siapakah yang berani tinggal di sini? Siulayami tertawa dingin, sebuah goha rahasia yang terletak di perut Karang Coyangping ini ternyata ditinggali oleh seorang wanita tua yang menderita luka parah. Apakah Lociampua takmi ngetahui hal itu? Subotun agak terkesiap, serunya, sudah berpuluh tahun aku tinggal di sini, tetapi takku ketahui hal itu. Dari mana kau mendengar rocehan semaca M.I. itu? Tetapi aku melihatnya dengan matu kepala sendiri, masakah aku bohong? Jika tak percaya, harap Lociampua ikut aku ke sana. Benarkah begitu Subotun menegas? Aku tak pernah bohong. Sejenak Subotun merenung. Sesaat kemudian ia berseru. Baiklah, jika berani bohong, jangan harap kalian dapat tinggalkan tempat ini. Tanda petik. Si Ulayem segera menarik tangan Hiansong dan Subotun mengikutinya. Mereka menuju ke goha rahasia di balik air terjun. Ternyata Seng Kim Pup pun mengikuti gurunya. Karena sudah paham, si Ulayem segera M.I. masuki goha dan menyusur ke dalam lorong. Akhirnya tibalah mereka di bagian lorong yang sempit. Setelah mencapai ujung lorong mereka berjatuhan ke bawah dan tibalah di ruang tempat si wanita berwajah seram. Seng Kim Pup menyulut api dan M.I. liat di tanah tulang-tulang berserakan. Si Ulayem menerangkan bahwa itulah tulang belulang si wanita berwajah seram yang tak pegang janji. Dia telah menawan Sumo Aiku. Kemudian dia mengadakan perjanjian, apabila dalam tiga bulan aku dapat mencari obat dari Tiki Cugan Lengpo maka Sumo Aiku akan dilepas. Tetapi belum cukup waktunya, ketika aku kembali ke sini, ternyata dia telah membunuh Sumo Aiku dan dia sendiri pun sudah mati. Karena marah, ku tendang berantakan tulang belulangnya. Tiba-tiba dari gumpalan rambut yang berhamburan di tanah, Subotun M.I. mungut sebatang tusuk kundai emas. Ketika diperiksa lebih lanjut, berubahlah wajah Subotun. Dia mengigau seorang diri, tak kira kalau Giyokut Ye Auki yang namanya menggoncangkan dunia persilatan ternyata berpuluh tahun menyembunyikan diri dalam goha di bawah Karangco Yangping. Si Ulayem ikut mengamati tusuk kundai itu. Ternyata pada batang tusuk kundai terdapat tiga buah huruf kecil-kecil. Menilik bentuk huruf yang mencang-mencong, jelas bukan diukir tukang emas. Mungkin wanita itu sudah menyadari kalau takkan hidup lebih lama lagi. Maka dia mengambil tusuk kundainya dan mengguratkan namanya dengan kuku jari. Giyokut Ye Auki artinya siluman perempuan bertulang kumala. Gelar itu dimiliki oleh Ihing Hoa yang cantik jelita dan sakti. Namun Si Ulayem dan Hyansong tak kenal siapa tokoh wanita itu. Sambil dimasukkan tusuk kundai ke dalam baju, Subotun berkata pula, Sejak kapan wanita ini bersembunyi di sini? Aku sendiri tak tahu. Ia menatap Si Ulayem, katanya lebih lanjut, entah dimanakah jenazah sumoainya sekarang ini. Si Ulayem mengatakan bahwa jenazah sumoainya telah dibawa keluar dari goha itu. Katanya, karena Lo Chiampu tak mengetahui peristiwa ini, aku pun takkan menanyakan lebih jauh. Tetapi apabila tak keberatan, sukalah Lo Chiampu menceritakan tentang riwayat hidup Giyokut Ye Auki Ihing Hoa itu. Subotun mendengus, sebenarnya aku paling tak suka bicara. Tetapi karenakah sudah membawa aku menemukan tempat persembunyian Giyokut Ye Auki Ihing Hoa, baiklah akan ku ceritakan riwayat wanita itu selaku terima kasihku. Tiba-tiba Si Ulayem teringat akan jenazah sumoainya yang ditinggalkan di perut gunung. Ia meminta agar Subotun suka bersama-sama datang ke tempat itu. Ujarnya, asal Lo Chiampu sudah menceritakan riwayat wanita itu, aku segera tinggalkan tempat ini dan takkan mengganggu ketentraman Lo Chiampu lagi. Hektometer, anak muda tetapi banyak petingkah, Guma M. Subotun. Namun ia mengikuti juga Si Ulayem ke tempat jenazah Hui Ing setelah melihat tumpukan kayu kering yang menimbuni jenazah sumoainya masih seperti tadi, Si Ulayem segera minta Subotun Mi mulai ikan penuturannya. Subotun Mi mandang bintang-bintang di Cakrawala, rupanya ia tengah merenung peristiwa-peristiwa yang lampau. Beberapa saat kemudian barulah ia membuka mulut, Giyokut Yeauqi Ihinghoa dahulu merupakan tokoh wanita sakti yang cabul dan kejam. Entah sudah berapa banyak jago-jago silat yang telah dibunuhnya. Hal itu pernah menimbulkan kemarahan dunia persilatan. Beberapa partai persilatan telah bersekutu untuk menghancurkannya. Sungguh tak nyana kalau dia berhasil lolos dan menyembunyikan diri di bawah karangco yang pings ini? Ringkas sekali penuturan itu sehingga Si Ulayem kurang puas, tanyanya, sampai di manakah ilmu kesaktian Giyokut Yeauqi itu ia tahu Subotun tak suka bicara panjang lebar. Maka sengaja ia Mi mancingnya dengan pertanyaan satu demi satu. Subotun mendengus, jika tidak Mi miliki kepandayan sakti, masakah di gelari Giyokut Yeauqi? Hektometer, selama 20 tahun terakhir ini kaulah satu-satunya orang yang kuajak bicara sampai lama, tiba-tiba ia memutar tubuh terus Mi langkah. Sebenarnya Si Ulayem hendak merintangi tapi pada lain kilas ia batalkan niatnya. Subotun menyembunyikan diri karena tak suka bicara dengan orang. Jelas ia tentu tak banyak mengetahui tentang wanita Ihing Hoa. Setelah Subotun dan muridnya lenyap, Si Ulayem mulai menimang rencana selanjutnya. Jumlah musuh jauh lebih besar untuk Mi malas sakit hati gurunya untuk sementara sukar dilaksanakan. Akhirnya ia Mi mutuskan untuk menuju ke gunung tenggak saja. Mungkin dalam rapat orang gagah itu nanti, ia akan menemukan sesuatu jalan. Ketika hal itu diutarakan, Hian Songge mbira sekali. Si Ulayem segera mengambil jenazah Seng Sumuai. Jenazah itu tak jadi dibakar melainkan hendak ditanam saja. Sehabis rapat ditenggak, ia hendak kembali lagi Mi Nge ambil tulang-tulang Sumuainya. Mereka terpaksa karena di sebelah depan menghadang sebuah karang yang menjulang tinggi. Ternyata di sekelilingnya dikitari oleh karang-karang tinggi sehingga merupakan sebuah lembah mati. Si Ulayem anggap tempat itu sesuai untuk menana M. jenazah Sumuainya. Ia hendak menggali tanah, tapi tiba-tiba ia teringat bahwa pedangnya telah hilang dalam perjalanan. Sumuai, apakah kau Mi bawa benda keras untuk menggali tanah? Kebetulan tadi Hian Songmi mungut sebuah perisai berbentuk seperti pedang pendek dari Goha Gyokut Yeauki Ihing Hoa. Segera diberikannya benda itu kepada Si Ulayem. Si Ulayem bagai diingatkan bahwa ia sendiri pun punya perisai semaca M itu. Hanya saja warnanya kuning. Mereka segera bekerja membuat liang. Si Ulayem gunakan perisai kuning. Hian Song perisai putih. Setelah selesai, jenazah Huying pun dimasukkan. Si Ulayem tak sempai hati menimbuni tanah. Dipandangnya sosok mayat yang membujur di tanah itu dengan air metu bercucuran. Entah berapa lama suasana itu berlangsung, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah suara melengkingnya ring, inji, inji. Ketika mereka berpaling, ternyata di atas dahan pohon siung di dekat situ, hingga seekor burung kakak tua putih. Hai, itulah burung piaraan si wanita Ihing Hoa. Demikian Si Ulayem teringat akan burung piaraan Giyokut Yeauki Ihing Hoa yang dapat bicara seperti manusia. Segera ia menghampiri ke bawah pohon. Niauji, Niauji, turunlah kemari aku hendak bertanya padamu serunya sambil melambai. Seperti mengerti bahasa orang, burung itu pun segera terbang ke samping Si Ulayem. Melihat itu Hian Song loncat menghampiri. Hai, Suheng, bagus benar ya, burung ini. Si Ulayem hanya tertawa. Kemudian ia bertanya pada si burung, Hai Niauji, jika kau benar-benar pintar, cobalah ceritakan tentang kematian sumuaiku. Kakak tua putih Mi mandang ke lubang yang berisi jenazah Huying tiba-tiba ia melengking, Tidak, tidak, inji, tidak inji. Rupanya burung itu tak pernah diajar kata-kata bukan. Maka ia hanya dapat mengatakan tidak. Apakah tamu dengan gugup Si Ulayem berseru? Tetapi di luar dugaan tiba-tiba burung itu terbang pergi. Si Ulayem menjot tubuhnya melambung ke udara dan mengulangi seruannya namun burung itu tak menghiraukan. Pemuda itu tegak terlongong-longong sampai beberapa lama tiba-tiba ia mendapat kesimpulan bahwa mungkin burung itu pernah diganggu orang. Dan pengganggunya itu tentu mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan barusan. Diam-diam Si Ulayem menyesal dan banting kaki. Setelah meninggalkan pertandaan, mereka tinggalkan tempat itu. Mengingat rapat para orang gagah hanya tinggal kurang lebih sebulan lagi, maka Si Ulayem batalkan rencananya mengantar Hyansong ke Telaga Seou. Entah bagaimana sejak Mi lihat Si Ulayem bersedih karena kematian sumuainya. Hyansong berubah ramah dan lemah lembut. Ia menurut saja rencana Si Ulayem hendak menuju ke Gunung Tenggak atau Taishu di mana rapat akan diselenggarakan. Hari itu mereka tiba di kota Yanqiu. Selama dalam perjalanan tak sedikit mereka berjumpa dengan orang-orang persilatan, baik secara rombongan maupun perseorangan. Ia duga mereka tentu tokoh-tokoh persilatan yang hendak menghadiri rapat besar di Gunung Taishan. Diaem-diaem Si Ulayem mengagumi kewibawaan gerombolan benggak. Hanya dengan sebatang jarum dan secari kertas saja telah dapat menguncangkan seluruh kaum persilatan. Saat itu Si Ulayem tiba di depan sebuah rumah penginapan. Biasanya tentu jongos penginapan menghalang di depan pintu untuk Mi persilahkan te tamu. Tetapi saat itu te ida. Rupanya penginapan sudah penuh. Namun Si Ulayem tetap Mi langkah masuk dan menanyakan kamar pada seorang jongos. Melihat Si Ulayem berpakaian bagus, jongos itu dengan sikap manis Mi memberi keterangan bahwa semua kamar sudah dipesan orang. Ia mempersilahkan Si Ulayem cari lain rumah penginapan saja. Tetapi beberapa rumah penginapan yang didatangi Si Ulayem, serupa saja keadaannya. Jongos selalu mengatakan kalau kamar penuh semua. Si Ulayem duga tetamu-tetamu itu tentulah tokoh-tokoh persilatan yang hendak menghadiri rapat Gunung Taisan. Oleh karena harinya masih jauh, maka mereka tentu hendak beristirahat dulu di Yan Chiu. Yan Chiu merupakan sebuah kota besar di wilayah Luleem. Sebuah kota yang ramai perdagangannya dan penuh hiburan. Eh, apakah karena pakaian kubur mereka tak mau menerima kita tiba-tiba Yan Song menyeletuk. Si Ulayem tak mengira si Darami mempunyai perasaan begitu. Sahuknya, nanti setelah dapat rumah penginapan barulah kita beli pakaian baru. Yan Song tertawa, memang pakaian ku yang robek ini sudah ku pakai beberapa tahun? Kakek tak mengurusi soal pakaian. Tetapi sekarang kalau berjalan bersama kau dalam pakaian begini, ah, malulah. Diam-diam si Ulayem memperhatikan wajah darah itu. Walaupun kulitnya agak hitam tetapi sebenarnya memiliki paras yang cantik. Apabila berganti pakaian yang bagus, tentulah darah itu akan tampak kecantikannya. Sudahlah sumuai. Sekalipun memakai pakaian yang lebih buruk lagi, aku tetap memperlakukan sebaik sekarang ini katanya. Dalam pada bercakap-cakap itu Mirka tiba di sebuah rumah penginapan yang memakai nama Hweing Loka. Penginapan itu sebuah gedung besar, tentu masih ada kamar kosong. Segera Siul Amil nanyakan pada Jongus. Selain rumah penginapan, pun Hweing Loka itu merupakan rumah makan. Ruang penuh dengan tetamu yang sedang makan. Jongus mengatakan bahwa kamar sudah isi semua. Sudah beberapa rumah penginapan kami datangi tetapi kamar penuh semua. Penginapan ini sebuah penginapan besar, kalau satu dua kamar saja tentulah masih, Siul Amil mendesak. Jongus itu tetap gelengkan kepala, kami mengusahakan rumah penginapan dan menjual makanan. Sudah tentu setiap. Tetamu akan kami sambut dengan girang. Masakah kami berani menolak, Siul Amil tersipu esipu. Baru ia hendak Mi langkah pergi, tiba-tiba seorang tetamu menghampirinya. Jika saudara suka, bolahlah saudara Mi makai dua buah kamar yang telah kupesan. Siul Amil agak terkejut ketika melihat yang menawari itu ternyata Rit Pit Boantian atau Pit Pengaduk Dunia Katian Beng. Buru-buru ia Mi memberi hormat. Ah, tak kira dapat berjumpa dengan Lo Chiampo di sini. Kata jago tua itu, di sini bukan tempat bicara. Marilah kita ke kamarku. Siul Amil mengiakan. Menuju ke ruangan Dala M, melalui dua halaman, mereka masuk sebuah ruang besar. Di tengah ruang telah disiapkan hidangan dan empat orang lelaki duduk saling berhadapan. Ketika Mi lihat kedatangan Katian Beng, serem tak keempat orang itu pun berdiri Mi memberi hormat. Siul Amil tak kasing lagi kepada mereka berempat, yakni Tian Hang Totiang, Sigolok Sakti Lokun dan kedua putra Katian Beng Ilalah Kat Hang dan Katui. Aha, karena di gunung Kiyo Kiyong San, saudara buru-buru pergi maka tak sempat ku haturkan terima kasih kepadamu. Sekarang sambutlah persembahanku Sucawan Arak. Terima kasih Lokun menuang Arak dan dengan kedua tangan mengaturkan kepada Siul Amil. Karena Sungkan terpaksa Siul Amil meneguknya. Ah, lociampu kelewat menyanjung. Hanya secara kebetulan saja aku mim bawa obat itu, kata Siul Amil dengan merendah. Munculah Katian Beng dari tempat pertapaannya karena surat undangan dari pihak Sio Lim Si mengundangnya pada bulan 3 tanggal 3 supaya hadir dalam rapat orang. Gagah di gunung Taisan. Setelah rombongan Tian Hang sembuh dari lukanya, Katian Beng menceritakan siapa yang menolong mereka. Padri itu tak mau kepalang tanggung. Tujuannya untuk mim basmi gerombolan Beng gak akan makin teguh. Kedua muridnya disuruh pulang kemudian ia bersama Lokun segera ikut Katian Beng menuju ke Taisan. Sebenarnya Katian Beng hendak suruh kedua putranya pulang, tetapi rupanya kedua pemuda itu berkeras ikut. Terpaksa Katian Beng mengijankan juga. Pertemuan kali ini benarlah in sekali suasananya. Siul Amil mendapat perindahan dan terima kasih dari rombongan orang gagah itu sehingga berulang kali ia harus mengucapkan kata-kata rendah hati. Bahkan Katian Beng yang pernah bertempur dengan Siul Amil tak henti-henti Nyami muji kesaktian pemuda itu. Di ayam-diam kedua putranya, Kat Hang dan Kat Wi, tak puas. Dasar darah muda, walaupun telah ditolong Siul Amil, tetapi kedua pemuda itu masih tetap tak puas karena ayah Nyami beri pujian. Andai kata Seng ayah tak di situ, mungkin mereka sudah kari perkara untuk menantang berkelahi pada Siul Amil. Lokun dan Tian Hang to Tiang walaupun tak percaya pada keterangan Katian Beng, tetapi karena mereka tergolong orang tua, tidaklah hati mereka menjadi panas dan penasaran. Selesai makan malaem, Katian Beng suruh kedua putranya tidur di kamar Lokun. Ia dan Tian Hang menyerahkan kamarnya kepada Siul Amil dan Hian Song. Sikap yang begitu mengindahkan dari ayahnya itu makin membangkitkan nafsu Kat Hang dan Kat Wi untuk mencoba kesaktian Siul Amil. Begitu sudah mengalahkan pemuda itu barulah nanti mereka memberitahukan pada ayahnya. Dalam keadaan begitu, mereka yakin ayahnya tentu terpaksa takkan memarahinya. Setelah berada di kamar, Siul Amil segera suruh Jong Osmi manggil tukang jahit dan minta malaem itu dibuatkan pakaian baru untuk Hian Song. Menjelang pagi, pakaian pun sudah selesai. Ketika ganti pakaian baru, benar-benar Hian Song tampak cantik sekali. Walaupun agak hitam tetapi hitamnya manis dan sedap dipandang. Pagi-pagi sekali Kat Tian Beng sudah datang untuk mengajak kedua muda-mudi itu makan pagi. Selesai makan bersama, Kat Tian Beng bertanya apakah Siul Amil berdua itu juga akan menghadiri rapat besar di Taisan. Dengan merendah Siul Amil menyahut, ah, Wampu hanya seorang anak muda yang masih hijau mana diajak diundang ke rapat itu. Memang Wampu berdua hendak menuju ke sana untuk menembah pengalaman dan sekalian pesiar saja. Berkata Kat Tian Beng dengan serius, Sudah berpuluh tahun aku berkelana di dunia persilatan tetapi baru pertama kali ini aku berjumpa dengan seorang muda yang memiliki kepandayan luar biasa seperti saudara ini. Jika saudara mau menghadiri rapat orang gagah yang akan berlangsung di gunung itu, akulah yang akan mengusulkan kepada rapat agar menerima saudara pui dalam barisan terdepan untuk menggempur gerombolan Beng Gwaka. Mendengar ucapan Seng Ayah, Kat Hang dan Kat Wi makin gatal, dada mereka serasa meledak. Dengan sebatang pit, Ayah telah mengalahkan jago-jago silat dari 13 provinsi Kang Pak dan Kang Laem. Dunia persilatan mengindahkan sekali kepada Ayah. Tetapi mengapa sekarang Ayah menyanjung-nyanjung pada anak muda itu demikian rasa tak puas yang berkobar dalam hati Kat Hang dan Kat Wi. Diam-diam mereka mencari alasan agar dapat menguji kepandayan Siu Laem. Tian Hang dan Lokun juga mempunyai anggapan yang sama. Mereka menganggap Kat Tian Beng terlalu berlebihan memuji Siu Laem. Namun sebagai paderi yang berahlak tinggi, Tian Hang tak mau mengutarakan apa-apa. Tidak demikian. Dengan watak Lokun yang serba terus terang. Jago tua itu tersenyum dan langsung tanpa terdeng aling-aling berkata kepada Siu Laem, Ah, sayang kami tak sempat menyaksikan kesaktian Saudara Pui. Sejauh pengalamanku 10 tahun di dunia persilatan, sukar aku mimper oleh kesan bahwa Saudara Pui ini mimiliki kepandayan yang sakti. Kata-kata jago tua Siu La itu, sesuai sekali dengan isi hati Kat Hang dan Kat Wi. Kedua pemuda itu pun segera mimberi dukungan tertawa hina. Siu Laem tersipu-sipu merah, ujarnya, memang kepandayan Wampu sangat terbatas, harap lo Ciam Pua jangan mentertawakan. Mengapa lo Heng berkata begitu tiba-tiba Kat Tian Beng menukas, telah ku saksikan sendiri kepandayan Saudara Pui ini. Bukan omong besar, memang banyak yang dapat mengalahkan aku tetapi yang dapat mengalahkan aku dengan sekali pukul, selama ini belum pernah ada. Tetapi Saudara Pui ini ternyata mampu. Sekiranya dia tak sungkan mungkin aku sudah mati atau sekurang-kurangnya tentu cacat. Hai, benarkah begitu lo Koon berteriak kaget-kaget heran. Ha, benar-benar mengherankan sekali, lo Koon makin tercengang. Ketika di gunung Kyo Kiong San jelas ku saksikan sendiri bagaimana kedua putra Kat Heng bertempur dengan dia. Jika nonatan ini tak segera datang, mungkin tiba-tiba ia teringat bahwa Siulayem lah yang menolong dirinya. Terhadap seorang yang telah melepas budi, tak baiklah menyerang kata-kata tajam. Buru-buru ia alihkan kata, Ah, pertempuran berjalan seru dan masih belum ada kesudahannya. Benarkah Kat Tianbeng berpaling menatap kedua putranya, Kat Heng dan Kat Tui? Mereka mengiakan. Sejenak jago tua itu merenung, tiba-tiba ia mim mentak, ngaco belo. Masakan aku orang tua akan mim boho NGI kalian. Jago tua itu tak dapat mendamprat lo Koon maka ia tumpahkan kemangkelannya kepada kedua putranya. Tetapi pada Ritian Hang segera menyelah, Memang apa yang dikatakan kedua putra Kat Sucu itu benar. Aku juga mi liat peristiwa itu. Kat Tianbeng berkisar menatap Siulaem. Dipandangnya anak muda itu tajam-tajaem, tetapi ah, memang anak muda itulah yang dijumpai dan bertempur dengannya di gunung Kiyo Kiyongsan. Ah, kiranya kita lupakan saja urusan itu. Perlu apa lo Kiyampu sibuk-sibuk hendak mencari penjelasan pada urusan yang tak berarti itu Buru-buru Siulaem menjernihkan suasana karena khawatir Hian Song nanti naik pita M. Kat Tianbeng tertawa lebar, Ah, memangkah seorang pemuda yang lapang dada luas pikiran, tak mau mi layani ocehan mereka, kemudian ia mengakhiri pembicaraan itu, Benar, tak perlu kita ungkat-ungkat lagi peristiwa yang telah lampau. Mari kita segera berangkat ke Taisan. Pagi itu rombongan Kat Tianbeng tinggalkan kota Yanchiu. Di tengah jalan mereka sering berpapasan dengan orang-orang persilatan yang juga minuju ke Taisan. Kat Tianbeng menceritakan kepada Siulaem bahwa karena sudah puluhan tahun menyembunyikan diri maka jaranglah kaum persilatan yang mengenalnya. Mendadak terdengar derap kuda lari dan dua penunggang kuda mencongklang pesat di samping mereka, tiba-tiba kuda yang sudah jauh itu berhenti, berputar dan kembali menuju ke arah Kat Tianbeng, kedua penunggangnya loncat turun dan berseru nyaring, Aha, sudah lama kita tak berjumpa Kat Heng? Tidak lupa padaku, bukan? Kat Tianbeng tertawa, ah, siapa kaum persilatan Kang Lam yang tak kenal pada saudara? Siulaem dapatkan kedua penunggang kuda itu bukan lain ialah kedua lelaki setengah tua yang pernah dijumpainya di Coh Yang Ping. Walaupun menunggang kuda yang mencongklang pesat tetapi ternyata Jiwi berdua masih dapat melihat padaku, menunjukkan bahwa ilmu wekang kalian sekarang sudah jauh maju. Kat Tianbeng berseru seraya menghampiri. Lelaki yang berdiri di sebelah kiri Mi Mandang Siulem dan Hyansong dengan berapi-api. Apakah kedua muda-mudi itu juga bersama-sama Kat Heng tanya mereka dengan berbisik? Kat Tianbeng menghiakan. Apakah Kat Heng tahu asal-usul mereka tanya lelaki yang di sebelah kanan? Kita sama-sama baru kenal, jawab Kat Tianbeng. Eh, mengapa saudara bertanya begitu? Lelaki yang di sebelah kiri yang tampaknya lebih tua, segera menerangkan, beberapa hari yang lalu kami berjumpa di pondok Siu Chiuk Yowen Subotun. Bukan saja mereka Mi miliki kesaktian hebat, juga menyimpan jarum Cip Jiyosoh. Rupanya jika bukan anak buah Beng gak tentu Mi punyai hubungan dengan gerombolan itu. Walaupun berbisik-bisik, namun Siulem dapat juga menangkap pembicaraan itu. Ia berpaling ke arah Hyansong. Belum sempat ia buka mulut, darah itu sudah mendahului, rupanya kedua orang itu Mi membicarakan diri kita. Biarku hajarnya. Siula M gelengkan kepala, justeru aku hendak mencegahmu. Biarkan saja mereka mengoceh. Kat Tianbeng tertawa dingin, harap kalian jangan menghina orang habis berkata jago tua itu segera berputar tubuh dan Mi langkah pergi. Kedua lelaki itu sambil loncat ke punggung kuda berseru, kalau tak percaya omonganku, terserah saja, kuda dikeperak mencongklang pesat. Setelah kedua penunggang kuda itu lenyap, Kat Tianbeng berkata kepada Lokun, Tianla M. Songgan juga termasuk tokoh ternama. Mengapa bicaranya tak sesuai dengan pribadi? Tiba-tiba Lokun teringat bahwa semua rombongan Tianhang terkena telapak jari beracun dari nona baju merah. Hanya Siu Laem yang tidak segera ia membantah, menilik kedudukan Tianla M. Songgan yang begitu menonjol di wilayah Chiatkeng, mungkin dia tidak bohong. Dalam hal ini, tiba-tiba ia menyadari bahwa Siu Laem dan Hian Song berada di samping. Buru-buru ia hentikan kata-katanya. Siu Laem dan Hian Song mendengar semua pembicaraan itu. Untuk menumpahkan kemarahannya, mereka mengambil Keru sendiri. Siu Laem menengadah Mi mandang Chakrawala, Hian Song tertawa ringan. Sayang ia gagal menyembunyikan seri wajahnya dari hawa kemurkaan dan pembunuhan. Kat Tianbeng kerutkan dahi, aku sungguh tak mengerti akan ucapan Loheng. Apakah Loheng juga menaruh curiga kalau kedua anak muda itu anak buah benggak, ia berhenti sejenak, lalu katanya pula, taruh kata benar orang benggak, tapi dia telah melepas budi besar kepadamu. Masa kau tak sungkan kepadanya? Nada Kat Tianbeng sengaja dikeraskan sehingga semua orang dapat mendengar jelas. Kata Kat Hang kepada saudaranya, mengapa kali ini dia begitu mati-matian mi lindungi budak itu, sekalipun pemuda itu telah melepas budi besar, tetapi tak nanti ayah sampai bersikap begitu. Rasanya tentu ada sebab lain. Bukankah tadi ayah mengatakan kalau pemuda itu dapat mengundurkan ayah dengan sekali pukul sahut Katui? Ah, tetapi aku tak percaya. Ayah seorang ksatia, tak nanti dia bohong balas karong. Hanya saja yang kuragukan, mungkin serangan itu hanya secara kebetulan saja mengenai ayah. Mungkin karena ayah tak menduga atau mungkin karena sungkan terhadap orang penolong. Dan mungkin pula hanya kesimpulan ayah sendiri. Karena dapat mengobati rombongan kita, ayah menduga anak itu tentu mi miliki kepandayan sakti juga. Kat Tui merenung, katanya sesaat kemudian, aku mi mempunyai akal untuk menjajal kepandayan pemuda itu agar ayah dapat menyaksikan sendiri. Tanda petik. Atas pertanyaan Kat Hang, Kat Tui menjelaskan, secara tak sengaja kita tabrak saja budak itu. Biar dia terhuyung-huyung mundur atau kalau perlu kita tutup jalan darahnya secepat kilat. Kat Hang anggap walaupun kurang sempurna, tetapi rasanya tiada lain care yang lebih baik dari itu. Ia menyetujui. Si Ula M sengaja agak menjauh dari rombongan. Ketika Kat Tui dengan pemuda itu sekonyong-konyong ia percepat langkah dan terhuyung-huyung mi bentur punggung Si Ula M. Si Ula M terkejut tetapi ia tak menduga jelek kalau Kat Tui sengaja hendak menabraknya. Cepat ia lompat ke muka seraya ulurkan tangan hendak menahan supaya Kat Tui jangan jatuh. Kat Tui tertawa dingin. Tiba-tiba ia balikan tangan kanan dan mencengkrem siku Si Ula M. Sama sekali Si Ula M tak mengira bahwa pemuda itu berani terang-terangan hendak mengujinya. Seketika marahlah ia menarik pulang tangannya, ia berang dengan menamparkan tangan kiri dalam jurus hanglui penghuat atau angin dan halilintar serempak mi nyambar. Dari kakek Hian Song, Si Ula M menerama bermacaem-macaem ilmu pukulan yang aneh-aneh dan jarang terdapat di dunia persilatan. Maka mimpi pun Tui tak katui kalau ia bakal menerima serangan yang tak diduga-duganya. Terpaksa ia loncat ke samping masuk ke sawah gandum. Melihat adiknya terpontang-panting, Kat Hang loncat mencengkeram Si Ula M. Si Ula M agak miringkan tubuh. Setelah menghindari cengkeramannya, dengan gerakan hurliu THOA yang indah, kelima jari tangannya mencekal pergelangan tangan Kat Hang terus didorong mundur seraya berseru perlahan, mengapa kalian mendendam padaku? Tubuh Kat Hang yang dicengkeram, diputar lalu didorong ke belakang itu, mirip dengan sebuah gang singan. Pemuda itu terhuyung-huyung sampai beberapa langkah jauhnya. Bukan saja kedua saudarakat itu terlongong langgero NG, bahkan si golok sakti Lokun ikut tercengang menyaksikan kesaktian Si Ula M. Bukankah pada waktu di gunung Kiyo Kiyong San, pemuda itu masih trondol? Mengapa dalam waktu satu-dua bulan saja dia mendadak berubah sedemikian lihainya? Juga Kat Tian Beng tak luput dari rasa heran. Kat Tian Beng luas pengetahuan kayak pengalaman. Sekali lihat ia tahu bahwa kedua jurus yang dimainkan Si Ula M itu yang satu mirip dengan ilmu pukulan kaum Si Ulim Si, tetapi juga yang saptunya mirip dengan ilmu tutukan nokhiat hukmah dari kaum Butong Pei. Heran jago tua itu dibuatnya. Mengapa seorang anak muda yang masih begitu muda dapat memiliki bermacaem-macam ilmu kepandayan beberapa cabang persilatan? Nah, berilah pelajaran pada kedua anak yang berandalan itu. Jika tak diberi hajaran, mereka memang tak kapok lain apa yang dibatin dalam hati, lain pula apa yang dikatakan Kat Tian Beng di mulut. Sebenarnya baru saat itu Si Ula M tahu betapa sakti ilmu yang diajarkan kakek dari Hian Song. Hanya dua jurus saja, ia sudah mampu menindah serangan Kat Hang dan Kat Tui. Pada saat ia hendak lancarkan serangan ketiga, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kata-kata merendah oleh Kat Tian Beng. Ia sungkan dan cepat-cepat naik ke belakang. Kat Tian Beng mim bentak kedua putranya, Apakah kalian tak mau lekas-lekas minta maaf kepada Pui Tai Hiap dan hendak mim bikin malu aku? Kat Hang dan Kat Tui tak berani mim bantah perintah ayahnya. Mereka segera menghampiri Si Ula M dan minta maaf. Ah, janganlah saudara terlalu merendah. Anggaplah kita sebagai saudara saja, kata Si Ula M. Melihat Si Ula M tidak bersikap congkak, puaslah hati kedua saudara itu. Karena masih muda mereka masih ambisius sekali. Segala apa ingin menang sendiri. Syukur mereka berhati jujur. Setelah sadar bahwa Si Ula M memang lebih sakti, dia M-Dia M mulailah mereka menaruh perindahan. Di jalan penuh dengan orang-orang gagah yang hendak menuju ke Taisan. Walaupun peristiwa antara Si Ula M dengan kedua saudara Kat tadi berlangsung dalam beberapa kejap, tetapi cukuplah menarik perhatian orang. Mereka terkejut dan kagum pada Si Ula M. Tiba-tiba terdengar derap kuda mencongkelang. Tiga ekor kuda tegar lari main datangi dengan cepat. Si Ula M terkejut. Yang datang itu ternyata kedua Tian La M songgan dan seorang tua berjenggot putih, yang orang tua yang berada di pondok Subotun beberapa hari yang lalu. Di A-M-Dia M Si U. Lam mengeluh bahwa menilik gelagatnya, situasi mungkin akan Mim buruk. Melihat kedua Tian La M songgan kembali lagi dengan Mim bawa seorang kawan, Kat Tian Beng mendengus dan berkata seorang diri, Hektometer, tak kira Tian La M songgan benar-benar Mim bawa kawan hendak cari perkara. Walaupun berkata seorang diri tetapi jelas ucapannya itu didengarnya juga kepada paderi Tian Hang dan Lokun. Cepat sekali ketiga penunggang kuda itu tiba. Begitu menghentikan kudanya si orang tua jenggot putih segera Mim beri hormat dan berseru dengan tertawa, Ah, sudah berpuluh tahun tak berjumpa ternyata Kat Heng masih gagah sekali. Apakah masih ingat padaku? Setelah Mim perhatikan seksama, barulah Kat Tian Beng mengetahui bahwa orang tua jenggot putih itu ternyata tui hang tui atau si alap palapem buru angin Ingo Chonggi yang termasyur di wilayah Kang La M dan Kang Pak. Heran Kat Tian Beng makin menjadi-jadi, pikirnya, eh, mengapa tui hang tui Ingo Chonggi yang termasyur, galang gulung dengan Tian La M So N Gigan? Ah, bagaimana kabarmu selama ini Ingo Heng cepat-cepat Kat Tian Beng menjawab dengan hormat. Sebagai seorang yang berpengalaman, ia tak mau Mim mandang rendah pada orang lain. Ingo Chonggi tersenyum dan miliri ke arah Si La M, serunya, apakah dia sudah lama berkenalan dengan Kat Heng? Pertanyaan yang langsung tanpa terdeng aling-aling itu Mim buat Kat Tian Beng tak senang. Dengusnya, apakah Ngo Heng Mim punya dendam dengan Pui Heng ini? Ucapan yang bernada melindungi Si La M itu Mim buat Ngo Chonggi kerutkan dahi. Sesaat kemudian barulah ia tertawa. Aku baru sekali bertemu dengannya. Mana mempunyai dendam? Bagus, sahut Kat Tian Beng, Pui Heng ini telah melepas budi besar kepada kami ayah dan anak. Andai Katang Go Heng Mim punya dendam kepadanya, haraplah suka Mim mandang mukaku dan jangan berlarut-larut dengan kata-kata itu Kat Tian Beng hendak mindeking, menjaga, dulu agar Ngo Chonggi jangan melanjutkan maksudnya. Sejenak merenung segera Tui Hang Tiu menyahut, baiklah, dengan Mim mandang Kat Heng, salah paham dengan Pui Heng itu takkan kulanjutkan lebih jauh habis berkata ia ke perak kudanya. Dia M, dia M, si Ulem Mim perhatikan kerut wajah orang tua berjenggot perak itu. Walaupun mulutnya berjanji kepada Kat Tian Beng, tetapi jelas sikapnya masih mengunjuk rasa tak puas. Ia duga orang tentu masih akan berusaha untuk mencari perkara. Tetapi ternyata dugaannya meleset. Selama dalam perjalanan, rombongan Kat Tian Beng tak menjumpai kesulitan apa-apa. Pada tengah hari itu mereka tiba di kaki Gunung Taisan. Tokoh-tokoh persilatan yang menerima undangan tak henti-hentinya berdatangan. Pada umumnya mereka adalah tokoh-tokoh yang tergolong kociu, jago kelas 1, di daerah masing-masing. Di antaranya tidak sedikit tokoh-tokoh yang sudah lama Mim mendaem diri, kini muncul lagi. Rapat besar kali ini walaupun belum tentu dapat dikatakan dikunjungi oleh seluruh tokoh persilatan di segenap tanah air, tetapi mungkin merupakan rapat yang terbesar selama 100 tahun terakhir ini. Aha, betapa senang hatiku dalam sisa hidupku ini masih dapat menikmati rapat besar kaum ksatria yang sedemikian megahnya, matipun aku sudah puas kata lokun dengan bersemangat. Kat Tian Beng pun merasa bahwa rapat besar kali itu memang di luar dugaan. Betapapun luas pengaruh dan kewibawaan gereja Siow Limsi namun sukarlah dipercaya kalau mampu menggerakkan sekian banyak kaum persilatan. Dia M.D.M.K. Tian Beng heran. Namun ia tak mau menyatakan perasaannya. Ia menyatakan bahwa sebelumnya Mimang ia sudah beberapa kali pesiar ke Taisan, maka ia menyatakan kesediaannya untuk menjadi pelopor jalan. Gunung Taisan yang digelari sebagai tenggak atau gunung timur itu memiliki akar yang panjang sekali. Pegunungan itu mulai dari daerah selam di Teluk Liojiwan Provinsi Soatang, hingga sampai ke pesisi ruwatan dari kanal atau susukan Yunho. Puncaknya berderet-deret. Yang paling tinggi ialah puncak Tiang Jin Hong. Puncak ini Mimiliki alam yang indah permai. Demi untuk menyelamatkan dunia persilatan dari ancaman gerombolan benggak, maka Ketua Siaw Lim Si menyelenggarakan rapat besar kaum persilatan di gunung itu. Undangan disebar ke seluruh pelosok tanah air. Mimang Partai Siaw Lim Si dipandang sebagai pemimpin dari dunia persilatan. Sumber ilmu silat gereja Siaw Lim Si dianggap sebagai barometer atau ukuran dari perkembangan ilmu silat di Tiongkok. Konon kabarnya Siaw Lim Si Mim punya 72 macam ilmu silat yang sakti. Cerita itu turun-temurun berkesan dalam dunia persilatan. Apalagi Siaw Lim Si Mim punya peraturan yang keras. Murid-murid yang belum tamat pelajarannya tak boleh keluar ke dunia persilatan. Dan dilarang pula apabila tak terpaksa betul-betul, murid-murid Siaw Lim Si itu mencampur ikurusan lain partai. Sikap dan tindakan Siaw Lim Si itu mendapat penghargaan dari golongan putih maupun golongan hitam. Kedua golongan kaum persilatan itu kebanyakan tak mau mengganggu anak murid Siaw Lim Si. Demikian sekelumit sejarah dan kedudukan gereja Siaw Lim Si dalam dunia persilatan. Maka tidaklah mengherankan apabila rapat besar yang disponsori oleh Siaw Lim Si itu mendapat perhatian yang sangat besar. Kak Tian Beng Mi mimpin rombongannya menuju ke puncak Biang Wat Chiang. Setelah melintasi beberapa puncak, tibalah mereka di sebuah puncak yang tinggi dengan karang-karangnya yang melandai cura M. Setelah dapat mendaki puncak itu dan melanjutkan perjalanan kira-kira sejam lamanya, tiba-tiba Kak Tian Beng berhenti. Ia menunjuk ke arah sebuah puncak, ujarnya, itulah puncak Biang Wat Chiang. Puncaknya dikelilingi hutan pohon Siong. Pemandangannya indah sekali. Disitulah aku dahulu bersama seorang sahabat menikmati Rehem Bulan sambil omong-omong tentang keadaan dunia persilatan. Ah, aku kembali lagi ke sini tetapi sahabatku itu sudah tiada di dunia lagi. Ah, hidup itu benar-benar seperti impian. Lokun mengurut-urut jenggot sambil tertawa, Ah, kalau Kak Heng teringat pada sahabat lama, aku pun teringat juga pada peristiwa yang lampau, ia menengadah Mi Mandang Langit. Tiba-tiba ia bersuit nyaring untuk melepaskan kesesakan dadanya. Dahulu pun pernah timbul gerakan kaum persilatan untuk Mi Mbasmi Giyokut Yeauki Ihing Hoa. Lebih dari 45 kociu persilatan berkumpul merundingkan pembas minyan itu. Kala itu aku masih berumur 20-an. Semangatku masih minyala, keberanianku menonjol. Rapat kaum persilatan saat itu dianggap orang sebagai satu peristiwa yang jarang terjadi di dunia persilatan. Dan kini, berselang puluhan tahun kemudian, kembali kaum persilatan dari segenap penjuru tanah air, berkumpul di Taisan. Bukan saja yang Mi Mimpin Rapat Ketua Gereja Siaulim S.I.P.I.Taisu, pun yang hadir tak terhitung jumlahnya. Betapa bahagiaku dapat menghadiri rapat kali ini katanya lebih lanjut lalu tertawa puas. Giyokut Yeauki Ihing Hoa yang lociampu katakan tadi, apakah sekarang masih hidup tanya Siula M. Kejadian itu pada 40 tahun berselang. Kemungkinan wanita itu sudah meninggal. Tiba-tiba ia berhenti. Sekilas ia teringat bahwa umur Siula M baru 20-an tahun. Serentak ia berpaling dan bertanya, munculnya Giyokut Yeauki Ihing Hoa terjadi pada 20 tahun berselang. Kini sudah jarang orang menceritakan peristiwa itu. Dari mana kau mengetahui cerita itu? Sebenarnya Siula M hendak menuturkan peristiwa yang dijumpainya dalam Goha Tempat tinggal Giyokut Yeauki. Tetapi ketika menyadari bahwa dirinya sendiri masih dalam sorotan orang, ia kuatir ceritanya itu toh takkan dipercaya. Maka buru-buru ia gelengkan kepala. Pernah ku dengar itu dari seorang loci lampu. Maka aku tertarik sekali ketika kau juga menceritakan tentang diri wanita itu. Lokun tertawa, oh, wanita itu memang sukar dinilai. Dia memang pernah mengacau balaukan dunia persilatan, tetapi dia pun juga telah membuat sesuatu yang berguna bagi kaum persilatan. Jadi sukar untuk memberi penilaian pada dirinya. Dalam pada bercakap-cakap itu, mereka tiba di kaki puncak diangguat siang. Ketika hendak mendekati, tiba-tiba dari balik sebuah batu karang besar terdengar suara orang menyebut Tommy Tohut. Dan serentak dengan itu muncullah dua paderi tinggi besar menghadang jalan. Sambil lintangkan tongkat besinya, paderi yang berdiri di sebelah kiri berseru, Apakah si cu sekalian ini hendak menghadiri rapat besar? Katian Beng mengiakan. Jalan di sebelah depan telah disiapkan rombongan penyambut para tetamu. Mengapa si cu sekalian tak mengambil jalan depan tetapi naik dari belakang gunung tegur paderi yang berdiri di sebelah kanan? Aku paham akan jalanan di sini maka sengaja mengambil jalan yang pendek, sahut Katian Beng. Metu kedua paderi itu mengawasi tajam kepada rombongan Katian Beng. Katanya dengan wajah menghormat, sebagai tetamu yang menerima undangan, si cu sekalian tentu sudah mengetahui tujuan rapat besar itu. Jalanan sebelah muka yang menuju ke tempat rapat telah disiapkan penyambutan selayaknya. Bagi mereka yang hendak menerobos secara menggelap, diminta supaya kembali saja. Ho, kalau begitu rapat besar orang gagah ini tidak diperuntukkan sembarangan orang serulokun. Ketua gereja kami selalu mengindahkan setiap kaum persilatan, kata paderi yang di sebelah kiri. Tak ada yang dibedakan. Hanya rapat besar kali ini memang mendapat penelitian yang keras dari ketua kami. Yang diundang sebenarnya mereka yang dipandang memiliki syarat-syarat yang layak. Tetapi karena kabar telah tersiar luas, yang tak menerima undangan pun berbondong-bondong datang. Terpaksa ketua kami mempersiapkan pos-pos penyambutan tetamu. Barang siapa yang tak menerima surat undangan, diminta dengan hormat supaya turun kembali saja. Jika si Chu sekalian memang menerima surat undangan, harap suka menunjukkan. Kami pasti tak berani mempersulit kedatangan si Chu. Dalam rombongan memang hanya Katian Beng yang menerima surat undangan. Yang lain-lain tidak menerima. Dengan tenang Katian Beng Mienge ambil surat undangan dari dalam bajunya, ketua gereja Siow Lim si kenal baik. Padaku, sungguh suatu kehormatan bagiku menerama surat undangannya ini. Setelah Mi meriksa surat undangan itu benar-benar tulisan ketua paderi Siow Lim si, kedua paderi itu segera bersikap menghormat dan Mi persilahkan Katian Beng naik ke atas. Kata Katian Beng, sebenarnya aku merasa rendah diri menerima surat undangan itu karena kepandaianku terbatas. Agar jangan mengecewakan ketuamu, maka aku memberanikan diri mengajak keempat orang sahabatku dan Mi bawa juga kedua putranya. Jika kalian tak dapat Mi beri putusan, harap suka melapor pada ketuamu. Aku bersedia menunggu di sini. Kedua paderi itu saling tukar pandangan mata. Kemudian paderi yang sebelah kanan berkata, rapat besar ini bertujuan untuk merundingkan rencana Mim Basni serabuan gerombolan yang sakti. Kepala gerombolan pernah muncul di dunia persilatan beberapa puluh tahun yang lalu. Baru muncul berapa tahun saja, gerombolan itu sudah mengegerkan dunia persilatan, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi, karena peristiwa itu menganca em kemusnahan dunia persilatan. Dan maka ketua kami mengeluarkan pengumum main, melarang paderi siyaulim si keluar ke dunia persilatan. Dan untuk menjaga segala kemungkinan, ketua kami mengajak murid-murid siyaulim si angkatan ketiga, ikut datang kemari. Turut yang aku ketahui, baru pertama kali inilah sejak seratus tahun terakhir, gereja kami mengadakan larangan seperti ini. Ah, Pek Ittaisu benar-benar seorang paderi yang memikirkan keselamatan kaum persilatan. Sudah tentu para ksatria sangat menjunjung tinggi kepada beliau. Paderi yang di sebelah kiri tersenyumi lanjutkan kata-katanya, namun karena khawatir para kociu, jago-jago kelas tinggi, siyaulim si angkatan ketiga itu masih belum dapat mengimbangi kekuatan musuh, maka ketua kami telah mengundang para kociu dari berbagai partai untuk berkumpul di puncak bengwat jang ini guna merundingkan rencana menghadapi gerombolan benggwaka. Oleh karena bukan rapat biasa, maka hanya mereka yang dipandang layak, baru diundang. Sedang mereka yang tak ternama, tak diundang karena sayang jika sampai mengorbankan jiwa secara sia-sia. Sehabis berkata paderi itu bergiliran Mi Mandang Siula M, Kathang dan Kathwi, ujarnya, untuk menjaga hal itu, maka ketua telah memberi perintah keras kepada kami, agar kepada mereka yang tak menerima undangan supaya dipersilahkan kembali saja. Hal ini bukan bermaksud apa-apa, melainkan karena ketua kami menyayangkan pengorbanan yang sia-sia. Maka kunjungan Kathai Hiap kami sambut dengan rasa syukur. Kemudian Kath Kongcu dan Sicu lain-lainnya, dengan hormat kami persilahkan kembali saja. Kathian Beng berpaling ke arah kedua putranya dan Siula M. Diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam. Sejenak merenung, berkatalah ia kepada kedua putranya, sewaktu hendak ketenggak sini aku belum sempat memberitahukan ibumu. Sekarang salah satu dari kalian berdua yang boleh ikut aku, yang satunya segeralah pulang kasih tahu pada ibumu. Di hadapan sekian banyak orang, ia sungkan mi meridam peratan. Maka dengan alasan ibu, ia tahu kedua putranya itu tentu menurut. Tetapi di luar dugaan, kedua anak muda itu tak menyahut apa-apa melainkan saling berpandangan. Tiba-tiba siulemi langkah maju ke hadapan kedua padiri, ujarnya, tindakan ketua kalian untuk mimbasmi gerombolan yang menganca em dunia persilatan, memang suatu perbuatan yang mulia dan pantas dihargai. Tetapi dengan care yang hanya menerima undangan yang diperbolehkan ikut kerapat itu, mungkin tidak tepat karena sikap itu dapat ditafsirkan seperti bermaksud mimandang. Remeh pada kaum persilatan lainnya. Apakah yang ketua kalian tak kenal lalu tak diundang? Siulemi maingai sengaja hendak mimancing kemarahan kedua padiri itu. Ia benci terhadap sikap kedua padiri itu yang mulutnya saja mengecap kata-kata merendah dan hormat tetapi sikapnya seperti alkojo bengis. Pancingannya berhasil. Kedua padiri itu tampak tak senang. Padiri yang di sebelah kiri segera berseru, entah bagaimana yang si cu maksudkan tetapi kami hanyalah melaksanakan perintah ketua kami untuk mencegah orang-orang yang tak membawa undangan. Jika si cu yakin akan mampu naik ke atas, dapatlah kami tunjukkan jalannya. Jalan di gunung bagian muka, diderikan lima buah pos penjagaan. Jika si cu mampu menerobosnya, ketua kami tentu tak punya alasan lagi untuk menolak kedatangan si cu. Si cu pasti diterima dan diperlakukan sebagai mereka yang menerima undangan. Mendengar itu, siulem berpaling mi mandang katian beng. Diam-diam pemuda itu menimang untuk mengambil jalan ke muka gunung, tentu jauh dan makan waktu. Ternyata selain di depan, pun di bagian belakang gunung telah dijaga ketat oleh paderi siaulim SI. Jika paderi itu tadi mengatakan bahwa pos-pos penjagaan di bagian muka dapat dilalui oleh mereka benar-benar mim punya kepandayan sakti tentu tak ada bedanya dengan pos penjagaan di belakang gunung. Jelas paderi itu hendak mim beri syarat halus, bahwa penjagaan di sini pun boleh diterobos juga asal mampu. Tanda petik. Jalanan gunung bagian depan, sangat jauh. Boleh aku mi lalui penjagaan di sini dengan syarat seperti yang tai su katakan tadi? Kedua paderi itu menyurut mundur dua langkah. Wajah mereka mengerut gelap, sahutnya, terus terang kami beritahukan kepada si cu. Kelima pos penjagaan di depan. Gunung itu, walaupun hanya diperuntukkan menyambut tetamu-tetamu yang mim bawa undangan, tetapi dapat juga dilalui dengan ilmu kesaktian yang unggul. Demikian di dengan pos penjagaan di belakang gunung ini. Hanya ketahuilah si cu. Pos penjagaan di depan gunung. Mereka yang memaka esah hendak melalui penjagaan di depan gunung harus dapat mengalahkan penjaga-penjaga di situ. Bila berhasil, dapat naik terus. Bila gagal, hanya dipersilahkan pulang tanpa diganggu keselamatan jiwanya. Tetapi pos penjagaan di belakang gunung sini, lain halnya. Kalau gagal melalui pos di sini, keselamatannya tak terjamin. Dengan kata-kata itu si paderi hendak mim peringatkan si ulayam supaya jangan gegabah bertindak. Kalau gagal menerobos penjagaan di situ, jiwanya pun terancam kebinasaan. Si ulayam sudah bulat tekadnya. Ia tetap hendak menuntut balas atas kematian gurunya. Walaupun andai kata ia tak mampu mim bunuh musuh itu, asal musuh dapat dibunuh beramai-ramai oleh sekalian orang gagah, ia pun sudah puas. Terima kasih atas keterangan yang Taishu berikan. Jika Taishu berdua sudi mengijankan aku naik, budi Taishu tentu kuingat selama-lamanya. Namun jika Taishu tetap melarang, maaf, terpaksa aku pun tetap hendak milintasi. Belum selesai Si ulayam berkata, tiba-tiba kedua paderi itu loncat dan milenyapkan diri di balik batu besar. Tetapi mereka berseru dari tempat persembunyiannya, jika Si cu hendak menggunakan kekerasan, baiklah Si cu keluar dari bagian depan saja. Ketahuilah bahwa pedang dan tombak tak bermata, apakah Si cu tak kecewa? Berkata Si ulayam kepada Katian Beng, lociampu silahkan naik lebih dahulu. Wampu hendak mendobrak kawanan paderi yang menghalang jalan ini. Apakah mereka benar-benar sekokoh dinding baja, tiba-tiba ia merasa. Kelewat mi banggakan diri maka buru-buru ia hentikan bicaranya. Katian Beng hanya tertawa, aku paling paham tempat di sini. Biar ku temani kalian bersama-sama naik ke atas. Kesempatan itu pun tak disiasiakan Kat Hang dan Kat Tui. Mereka minta kepada ayahnya agar diperkenankan ikut menghadiri rapat. Alasan mereka rapat besar kaum kesatria itu belum tentu dalam seratus tahun terjadi lagi. Mereka ingin sekali minambah pengalaman. Di hadapan orang banyak, tak enak rasanya Katian Beng hendak mengutarakan kesulitan hatinya. Maka ditatapnya kedua putranya itu dengan marah, rapat besar ini adalah rapat dari para tokoh terkemuka. Mengizinkan kalian hadir, itu tak layak. Dalam rapat orang tak boleh bertindak semaunya sendiri. Kat Hang dan Kat Tui berjanji akan minta hati. Dalam pada itu Siula M pun miminta kepada Hian Song supaya jangan menimbulkan onar. Habis Mim beri pesan, ia segera loncat menerjang ke muka. Sejak pertempuran di lembah Potul Kang, kini ia menyadari bahwa kepandainya maju sekali. Apalagi Hian Song berada di sampingnya. Ia mempunyai keyakinan dapat menerobos penjagaan pada Rizio Lim Si. Katian Beng yang tahu kepandain Siula M, juga percaya kalau anak muda itu tentu berhasil. Maka ia pun segera mimbis iki kedua putranya dengan nada setengah mendamprat. Tuh lihat, umurnya sebaya dengan kalian tetapi kepandainya entah berapa kali lipat ganda dari kalian, tiba-tiba ia teringat bahwa ia sendiri pun tak dapat bertahan menerima pukulan Siula M. Dengan mimaki putranya berarti menempar muka sendiri.